Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ardion Rizki Pramana Putra Nah karena banyak yang request untuk meminta pembahasan soal Cody Scorpion King Yang dulu pernah dipakai oleh B.O. Haryanto Maka dalam video kali ini saya akan membahasnya Iya untuk pembahasan armada lawas yang unitnya sudah lama terjual Itu bukti fisiknya hanya berupa dokumentasi video suasana terkini armada yang ada di garasi saja Nah jadi ini kita bahasnya sambil keliling garasi Nanti sambil menjelaskan armada lawasnya itu akan ditampilkan dalam bentuk dokumentasi foto Jadi sebetulnya dulu itu B.O. Haryanto punya beberapa jenis bodi buatan karoseri tentrem Nah sedikit cerita sejarah karoseri yang berasal dari Singosari Malang bernama tentrem dulu ya Jadi karoseri tentrem itu bermula dari sebuah B.O. atau perusahaan otobus bernama tentrem Yang pada awalnya memiliki lengkel repair sendiri untuk armada bus tentrem Seiring berjalannya waktu akhirnya tentrem membuka jasa pembuatan bodi dari nol untuk umum Dan untuk jenis bodi buatan karoseri tentrem Yang dimiliki oleh T.O. Haryanto itu dulunya ada bodi jupiter li Kemudian ada bodi out setra smile ala tentrem Jadi out setra smile itu tidak hanya diproduksi oleh karoseri Adiputra saja ya Kemudian ada bodi Galaxy XL Namun dalam video kali ini saya tidak akan membahas semua jenis bodi buatan tentrem yang pernah dipakai T.O. Haryanto Karena kalau dibahas semua nanti durasinya terlalu panjang Mungkin nanti akan dibuat di sesi video yang lainnya Untuk bodi jupiter li tentrem yang pernah dipakai T.O. Haryanto Dan juga mungkin nanti akan dibuat sesi video selanjutnya Yang akan membahas Mengenai bodi out setra smile tentrem Yang juga bodi tersebut Menjadi salah satu legenda sejarah awal mula armada pertama Tato 505 Yang dipenggawai oleh Om Holi Nah kalian pasti bertanya-tanya Loh mas Tadi katanya mau bahas Scorpion King Tapi kok yang Disebutkan bodi buatan tentrem Tidak ada bodi Scorpion King Jadi begini ya Jadi begini ya Untuk bodi Scorpion King Yang Dulu pernah dipakai oleh T.O. Haryanto Itu Merupakan Romba Romba karya garasi gembal pulon Dengan basic awalnya Galaxy XL Buatan karoseri tentrem Yang nantinya bodi tersebut Akan diulas secara lebih mendetail Dalam video kali ini Jadi dulu itu T.O. Haryanto punya dua unit Bodi Galaxy XL Buatan karoseri tentrem Di antaranya Yang pertama Itu ada Unit tanpa nomor Nah kenapa saya sebut Unit tanpa nomor Karena Penomeran armada Yang ada di kaca itu Dimulai Tahun 2011 Sementara itu Unit ini Sudah terjual Sebelum tahun tersebut Jadi unit ini Waktu masih Bertugas di B.O. Haryanto Tidak memadai Nomor Di kaca Unit ini Bersasis Mercedes-Benz OH-1521 Satu Listring Atau Biasa disebut Intercooler Dengan Cilkhas Setir yang besar Seukuran Tampah Karena Waktu itu Memang Setirnya Besar Sekaligurannya Seukuran Tampah Dengan Bodi Galaxy XL Tantrem Yang Menggunakan Lampu Ala Marco Polo Untuk Livery Menggunakan Kombinasi Warna Biru Tua Biru Muda Dan Ungu Dengan Stiker Menara Kudus Besar Sampai Di Bagian Kaca Samping Unit ini Tidak Bertahat Lama Di PO Arianto Karena Sudah Laku Terjual Ke PO Yang Berada Satu Kabupaten Yang Sama Yaitu PO Efisien Kudus Yang Mempunyai Garasi Di Jalan Lingkar Barat Desa Jati Rejo Nomor 17 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Namun Sayangnya PO Efisien Kudus Ini Sudah Tidak Beroperasi Lagi Karena Gantus Jemis Usaha Menjadi Galvalum Untuk Armada PO Efisien Kudus Yang Dibenih Dari PO Arianto Sudah Dijual Juga Ke Pondra Holiday Kemudian Yang Kedua Itu Ada HR30 Unit Bersasi Sino R260 Lispring Dengan Bodi Galaxy XL Tentrem Yang Menggunakan Lampu Ala Marco Polo Untuk Livery Menggunakan Warna Kombinasi Hitam Biru Tua Putih Kemudian HR30 Ini Dirombak Menjadi Scorpion King Dengan Kombinasi Warna Hitam Putih Silver Garapan Garasi Ngembal Pulon Dengan Kombinasi Penggunaan Petel Lamp Scorpion King Generasi Pertama Dan Stop Lamp Scorpion King Generasi Ketiga Jadi Sedikit Penjelasan Untuk Scorpion King Sendiri Ada Tiga Generasi Generasi Pertama Bentuknya Seperti Ini Yang Bentuk Aetlinenya Ini Digunakan Pada Unit AR 30 Bentuk Aetlinenya Sama Seperti Generasi Pertama Dan Untuk Stop Stop Lamp Stop Lamp Lamp Jet Bass 1 Dan Untuk Generasi Ketiga Bentuk Hedlinenya Berubah Seperti Ini Dan Bentuk Stop Lamp Lamp Berubah Seperti Ini Dan Jenis Stop Lamp Lamp Digunakan Di Unit AR 30 Jadi AR 30 Kombaan Garasi Ngembal Bulon Merupakan Kombinasi Antara Skorpion King Generasi Pertama Dan Skorpion King Generasi Ketiga Dan Untuk Unit AR 30 Ini Terakhir Itu Terjual Ke PO Java Elephant Dan Sayang Sekali Kabarnya Unit Ini Sekarang Mangkrak Nah Sebetulnya Masih Ada Unit Skorpion King Generasi Pertama Buatan Karoseri Tentrem Yang Dibekali Dengan Sasis Golden Dragon 300 HP Tombolnya Dengan Sudah Dilengkapi Air Suspension Nah Ciri khas Golden Dragon 300 HP Ini Adalah Mempunyai Air Intek Dan Kenal Pot Berada Di Sisi Kanan Ini Menjadi Ciri Haknya Dan Unit Ini Pernah Dulu Disewa Oleh PO Arianto Jadi Begini Cerita Awalnya Unit Ini Aslinya Milik PO New Santica Namun Ketika Unit Ini Rilis Dari Karoseri Tentrem Itu Langsung Ganti Nama Menjadi PO Lily 700 Ni Atau Dibacanya Lily Johnny Karena Yang Punya PO Ini Adalah Pak Johnny Jadi PO Lily Johnny Ini Ibaratnya Membeli Bus Baru Lewat PO New Santica Nah Unit Unit Ini Itu Beberapa Kali Disewa Disewakan Maksudnya Ke PO Lain Seperti Yuda Express Kemudian PO Agung BAB Dan PO Arianto Juga Pernah Menewa Unit Ini Nah Setelah Itu Dari PO Ini Dijual Dijual Lagi Ke Epastar Dan Kemudian Berpindah Tangan Lagi Sekarang Jadi PO Arya Prima Nah Itulah Sedikit Penjelasan Pembahasan Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Pastikan Sudah Subscribe Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Terima Kasih Sudah Menonton Terakhir Saya Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Sampai Terima kasih.